Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami Pada kesempatan kali ini, saya akan mengisahkan sebuah kisah yang sangatlah menarik Yaitu tentang keutamaan surat Al-Ikhlas Semoga daripada pembahasan kali ini, baik sahabat maupun saya mendapatkan hikmahnya Berikut adalah kisah dan pembahasannya Daripada sahabat Ali bin Abi Talib, semoga Allah SWT memuliakan beliau Sesungguhnya ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda Barang siapa yang membaca surat Kulhu Wallahu Ahad Sampai akhirnya, setelah sholat fajar atau sholat subuh 10 kali Maka tidak akan sampai padanya sebuah dosa pada hari itu Dan meskipun syaitan telah berusaha keras menggodanya Surat Al-Ikhlas ada 4 ayat, 15 kalimat dan 47 huruf Daripada sahabat Ubay bin Ka'ab radiyallahu manhu Daripada Nabi Muhammad SAW bersabda Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas satu kali Maka ia akan diberi pahala seperti pahala 100 orang yang mati syahid Daripada sahabat Anas bin Malik radiyallahu manhu berkata Nabi Muhammad SAW bersabda Barang siapa yang membaca surat Kulhu Wallahu Ahad Satu kali, maka ia seperti membaca sepertiga Al-Quran Barang siapa yang membacanya dua kali Maka ia seperti membaca dua per tiga Al-Quran Barang siapa yang membacanya tiga kali Maka ia seperti membaca seluruh Al-Quran Dan barang siapa yang membacanya sebelas kali Maka Allah SWT akan membangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga Yang terbuat daripada batu yakut warna merah Berkatalah sahabat Ubay bin Ka'ab Sahabat Jabir bin Abdullah Abu'l-Aliyah, Ash-Sha'bi, dan sahabat Ikrimah Semoga Allah SWT meridui mereka Berkumpulah orang-orang kafir Mekah Mereka adalah Amir bin Tufail, Zaid bin Qais, dan lainnya Mereka datang dan berkata Wahai Muhammad, sifatilah Tuhanmu kepada kami Apakah dari emas, apakah dari perak, dari besi, atau dari tembaga Karena sesungguhnya Tuhan kami itu dari sesuatu seperti itu Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab Aku adalah utusan Allah SWT Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Dan aku tidak akan mengatakan sesuatu baginya dari arah diriku sendiri Atau sudut pandang pemikiran pribadi Nabi Muhammad Kemudian Allah SWT menurunkan surat ini dan berfirman Katakanlah Dialah Allah yang Maha Esa Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya Segala sesuatu Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 Sahabat Ibnu Abbas R.A. berkata Lafaz As-Samad adalah Tuhan yang tidak memiliki perut Atau dapat dikatakan Ia tidak makan Ia tidak minum Jikalau ia memiliki perut Niscaya ia membutuhkan sesuatu Sedangkan ia tidak membutuhkan sesuatu Tetapi para mahluk membutuhkannya Dikatakan dalam riwayat lain Lafaz As-Samad artinya tidak beranak dan tidak diperanakan Dikatakan dalam riwayat lain Lafaz Lam Yulad artinya dia tidak memiliki anak Lalu anak itu mewarisi kerajaannya Lafaz Walam Yulad artinya Ia tidak memiliki ayah atau orang tua Lalu ia mewarisi dirinya Lafaz Lam Yakullahu Kufwan Ahad Artinya ia tidak memiliki lawan Tandingan yang menyerupai Dan seseorang yang dapat menyamainya Dalam sebuah riwayat Sesungguhnya ketika Nabi Muhammad S.A.W. keluar Daripada kota Mekah Berkumpullah orang-orang kafir Mekah Di Darun Naduah Di gang rumah Abu Jahal Darun Naduah adalah sebuah rumah Atau balai pertemuan Para pemuka kafir Quraish pada saat itu Mereka berkumpul untuk membahas beberapa perkara penting Yang didirikan oleh Kusyai bin Kilab Atau kakek buyut Nabi Muhammad S.A.W. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdul Manaf bin Kusyai Kemudian setelah orang-orang kafir Mekah tersebut berkumpul di Darun Naduah Tepatnya di gang rumah Abu Jahal Dan mereka mengatakan Barang siapa yang bisa mengembalikan Muhammad kepada kami atau kepalanya Maka kami akan memberikan seratus unta merah yang hitam biji matanya Lalu berdirilah seorang yang bernama Surakah bin Malik Dan berkata Aku akan mengembalikannya kepada kalian Mereka pun menjamin harta-harta ini kepadanya Lalu Surakah bin Malik keluar di belakang Sambil mengejar Nabi Muhammad S.A.W. Dan mendapati Rasulullah Ia pun menghunuskan pedangnya Dengan hasrat untuk membunuh Nabi Muhammad S.A.W. Sahabat Namun bumi pun tunduk kepada perintah Nabi Muhammad Beliau pun memerintahkan bumi untuk menahannya Telanlah kaki kudanya ke dalam bumi sampai lutut Lalu Surakah bin Malik berkata Wahai Rasulullah Aman, aman Rasulullah S.A.W. pun kemudian berdoa Lalu Allah menyelamatkan Surakah bin Malik Lewatlah sesaat Surakah bin Malik pun menghunuskan pedangnya Dan hendak membunuh Nabi Muhammad Pada percobaan kedua ini Kemudian hal yang sama pun terjadi lagi Kaki kudanya tertelan kali ini sampai hingga pusarnya Lalu Surakah bin Malik pun berkata Aman, aman Rasulullah Aku tidak akan melakukan sesuatu setelah ini Rasulullah S.A.W. pun berdoa Lalu Allah menyelamatkan Surakah bin Malik Ia pun turun dari kudanya dan datang ke hadapan Unta Nabi Muhammad Ia pun duduk dan berkata Wahai Rasulullah Beritahu aku tentang Tuhanmu Sekiranya ia berkuasa melakukan seperti ini Apakah dari emas atau dari perak Sahabat, Nabi Muhammad S.A.W. pun menundukkan kepalanya sembari diam cukup lama Kemudian turunlah meleka Jibril dan berkata Katakanlah wahai Muhammad Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu Ia tidak beranak dan tidak pula diperanakan Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia Katakanlah ia pencipta langit dan bumi Ia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri Pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak Pasangan-pasangan pula Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu Tidak ada suatu pun yang serupa dengan dia Dan dialah yang Maha Mendengar dan Melihat Quran Surat Ashura ayat 11 Lalu Surakah bin Malik pun berkata Wahai Rasulullah Tampakkanlah atau ajarkanlah Islam kepada aku Nabi Muhammad S.A.W. pun menampakkan Lalu ia memeluk Islam Dan baiklah keislamannya Ada kisah lain terkait keutamaan Surat Al-Ikhlas Dikisahkan sesungguhnya Nabi Muhammad S.A.W. sedang duduk di pintu kota Tiba-tiba lewatlah jenazah seseorang Lalu Nabi Muhammad S.A.W. berkata Apakah dia memiliki hutang? Para sahabat pun menjawab Ya Ia memiliki hutang sebesar 4 dirham Lalu Nabi Muhammad S.A.W. berkata Maka sesungguhnya aku tidak akan menyelati orang Yang memiliki hutang 4 dirham Lalu ia meninggal dunia dan belum membayarnya Maka turunlah Malaikat Jibril dan berkata kepada Nabi Muhammad Wahai Muhammad Sesungguhnya Allah yang maha mulia lagi maha agung Menyampaikan salam kepadamu Dan ia berkata Aku telah mengutus Malaikat Jibril Dengan bentuk anak Adam Malaikat Jibril menyerupai manusia Dan membayar hutangnya Lalu ia berkata Berdirilah lalu solatilah Karena sesungguhnya ia telah diampuni Dan ia berkata Barang siapa yang menyelati jenazahnya Maka Allah mengampuninya Nabi Muhammad S.A.W. bertanya Wahai saudaraku Wahai Malaikat Jibril Dari manakah kemuliaan ini baginya Sahabat Kemudian Malaikat Jibril pun menjawab Karena ia membaca surat Kulhuallahu ahad Sebanyak seratus kali setiap harinya Sesungguhnya Di dalam surat itu ada penjelasan Tentang sifat-sifat Allah S.W.T Allah S.W.T Kemudian berkata Barang siapa yang membacanya Di seluruh umurnya Sebanyak satu kali Maka ia tidak akan keluar dari dunia Sehingga ia melihat Tempatnya di dalam surga Terkhusus orang yang membacanya Di dalam solat lima waktu Setiap hari Sebanyak sekian kali itu Maka ia akan memperoleh syafaat Di hari kiamat kelak Dan semua kerabatnya Yang tergolong orang Yang wajib masuk neraka Wallahumualam bisawab Demikianlah kisah yang dapat Saya sampaikan Semoga daripada Pembahasan dan kisah yang menarik ini Baik sahabat semua dan saya Dapat mengambil hikmahnya Dan kita dapat mengamalkannya Lebih dan kurang Saya mohon maaf Wabilai taufiq ul hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh